Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Nah ini buat jemaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih ya pagi hari ini kita membahas tentang tema Sayang tunggu aku disana ya. Nah ini Masya Allah nih memang temanya ini diangkat dari banyak pertanyaan-pertanyaan kesedihan yang masuk ke sosial media Islam itu indah tentang ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Nah buat jemaah yang ada di rumah nih jangan sampai ganti-ganti channel nih ya karena ada di segmen ini insya Allah akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Wah ini buat pemenang yang beruntung caranya gampang banget ya. Langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini ke 791-8770 untuk Jabodetabek dan 021-791-8771 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Nah sekarang kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Sebelumnya saya masih ada punya tayangan juga tentang ya anak pulang bertugas melihat ibunda telah meninggal. Ini dia tayangan. Ya ini pastinya jelas sangat berat sekali buat anak yang mungkin bercita-cita ingin membahagiakan orang tua. Ya tiba-tiba pada saat mereka sedang bertugas pulang ke rumah sama melihatnya bukan langsung orang tuanya yang sedang tersenyum tapi adalah bendera kuning yang dilihatnya. Ini ya Allah ya benar-benar ya kalau misalnya kehilangan ini memang bukan kata-kata yang gampang untuk diucapkan. Mungkin banyak orang berkata ya udah ikhlaskan segala suatunya ini. Cuma mungkin dalam kenyataan hidup itu gak seperti itu ini. Sebenarnya bagaimana harusnya kita menyiapkan mental nih Ustaz Azari ya. Kita sebagai anak ketika tahu bahwa ayah atau mungkin ibu atau orang tua kita ini telah dipanggil Allah SWT ya dan gak akan pernah kembali lagi gitu. Nah kita kayaknya sebagai anak ini takutnya kehilangan arah bahkan takutnya ya terjerumus kepada pergaulan yang buruk. Ini apakah nanti orang tua kita yang telah tidak ada ini akan sedih menangis dalam kubur atau mungkin mendapatkan siksaan kubur yang lebih berat. Bagaimana penjelasannya mohon izin? Oke bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Islam itu indah kita lanjutkan tema kita. Soal ini, kalau ada orang meninggal misalnya itu banyak tuh ketika keluarga-keluarganya pengen cium ini orang tuanya atau pasangannya. Jangan kena air matanya, jangan kena air matanya. Jadi nanti mayatnya disiksa gitu misalnya. Memang benar ada sabda Nabi SAW. Si mayat itu akan diazap oleh Allah karena tangisan keluarganya. Tetapi hadis ini tidak ditafsirkan secara letterlock ya. Karena ternyata kenyataannya Nabi juga menangis ketika keluarganya meninggal dunia. Orang-orang yang dia sayangi meninggal dunia. Misalnya ketika anak Nabi SAW, Ibrahim namanya. Ini sangat dicintai oleh Nabi. Aku kasih namanya Ibrahim karena aku ingin namanya seperti nama ayahku leluhurku. Ibrahim. Lalu kemudian meninggal anak ini umur satu setengah tahun. Ibrahim RA. Lalu kemudian Nabi SAW meniti ikan air mata. Seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Auf bertanya. Ya Rasul, engkau menangis juga? Seperti yang dikatakan Ustaz Faris tadi. Kata Nabi SAW, innaha rahmah. Iya tangisan ini tangisan rahmat. Di momen yang kedua kemudian Nabi punya cucu. Ada yang mengatakan dari Uthman bin Affan. Ada yang mengatakan dari Ali bin Abi Talib. Para mu'arikh berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah bin Uthman. Ada yang mengatakan Muhsin bin Ali bin Abi Talib. Meninggal dunia. Nabi kemudian menangis menitikkan air mata. Ada seorang sahabat kemudian bertanya Zaid, Esa'ad bin Ubadah kemudian bertanya. Ya Rasul, engkau menangis? Kata Nabi SAW, innaha rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Allah yang mencampakkan rasa kasih sayang itu di hati hambanya. Sehingga menitikkan air mata. Momen berikutnya kemudian Nabi ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai yaitu pamannya sendiri. Sayyiduna Hamzah. Meninggal di salah satu medan perang. Lalu kemudian Nabi menitikkan air mata. Ya falamma balaghan Nabi SAW ketika sampai kabar bahwa pamannya meninggal dunia. Nabi SAW menangis. Lalu kemudian ketika melihat jasad pamannya yang dimutilasi. Maka Nabi dalam riwayat itu digatakan Nabi SAW terisak-isak menangisnya. Jadi bolehkah menangis di depan mayit atau sampai air mata kita menitikkan ke sambil mencium kena mayitnya. Saya kira gak ada masalah. Walaupun tangisnya gede gak ada masalah. Terisak-isak gak ada masalah. Yang salah adalah kata para ulama paling tidak ada beberapa catatan. Satu kalau tangisannya itu meratapi seolah-olah mengutuk takdir Allah walaupun meratapinya pelan. Ya Allah kenapa dia sih yang meninggal. Pelan itu. Tapi kalau sudah meratapi mengutuk takdir Allah dia ini pahlawanku kalau gak ada dia siapa yang ngasih makanku. Nah ini mengutuk takdir Allah. Tidak menerima takdir Allah ini yang tidak disukai. Diazap itu. Yang kedua kalau tangisan itu diwasiati oleh si mayit kata para ulama. Jadi sebelum meninggal si mayit request sama keluarganya. Nanti kalau saya meninggal tangizin ya. Ini tradisi di Arab Jahiliyah waktu itu. Ini gak boleh. Jadi di request orang biar menangis supaya dianggap mayit ini benar-benar dibutuhkan oleh orang banyak dan keluarganya. Yang ketiga pendapat para ulama yang tidak boleh nangis itu kalau mayitnya itu bukan muslim. Karena ada hadith berikutnya di dalam sahih Bukhari. Inal mayit al kafir. Mayit yang bukan muslim kalau menangis keluarganya maka sudah disisa mayit yang muslim ini. Tapi karena nangis ditambah lagi sisaannya. Ini tafsir para ulama melakukan aljam'u. Kompromi terhadap hadith-hadith yang seolah kontradiktif padahal tidak. Nah apa yang harus kita siapkan mental kalau orang yang kita sayangi meninggal termasuk orang tua kita misalnya. Saya kira kembali kepada kalimat istirja tadi. Bahwa orang tua kita tidak mutlak punya kita. Dan mereka juga akan kembali. Dan lebih penting dari itu Mas Fadli saya kira menyiapkan mental penting. Tapi ada yang lebih penting juga barangkali yang harus kita siapkan. Menyiapkan ilmu. Iya betul. Tajihizul janaiz. Bagaimana merawat jenazah. Jangan sampai orang tua kita wafat kita bingung. Nyolatin gak bisa, doain gak bisa, mandiin gak ikut. Tapi nangis-nangis. Langkah lebih baiknya yang kita siapkan adalah ilmu merawat jenazah. Kalau bisa ketika orang tua kita meninggal, kita yang urus, kita yang sholat, kita yang doakan. Puas kita. Benar, benar banget. Dan kadang-kadang juga ini pelajaran banget buat semuanya. Kita belajar segala macam ilmu, kita belajarin. Pas giliran orang tua kita meninggal, kita gak tahu apa-apa. Harus yang saya bacakan apa. Bagaimana kalau sholat jenazah ini, bagaimana caranya. Nah ini, yang kadang-kadang manusia ini lupa. Belajar sampai ke negeri seberang. Menuntut ilmu luar biasa, giliran menyolatkan jenazah orang tuanya gak bisa. Aduh, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah ini tadi, menangis boleh, cuma ada aturannya. Menangis boleh, tapi gak boleh meratap. Ini salah satunya ada, tadi kita masukkan, tadi guru kita. Ustadz Azharina Sutyon. Nah sekarang nih, buat jaman yang ada di rumah yang udah gak sabar nih. Yang nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita disini. Langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua, tanya dong Ustadz. Ya ini Masya Allah ya. Mungkin buat jaman yang ada di rumah udah gak sabar, karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan mungkin memang mohon maaf sebelumnya, karena waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk, tapi kita pilih aja yang wakili. Salah satunya adalah dari Instagram, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, apakah doa dan sedekah yang saya kirimkan untuk almarhumah istri saya yang sudah meninggal, akan sampai? Akan sampai, karena kebetulan saya sudah menikah lagi. Karena jujur nih, saya masih cinta sama almarhumah, tapi saya menikah lagi supaya anak-anak bisa dapat sosok kasih sayang seorang ibu. Apa malah pahalanya doa dan sedekah atas nama almarhumah tidak sampai, dan terputus karena saya sudah menikah lagi, mohon izin jawabannya dari guru kita Ustadz Faris. Ini sebelum iklan udah ditanyain nih tadi ini. Silahkan guru kita. Masya Allah, baik Mas Radli. Saya kagum sama penanya ini, bahwa dia sangat mencintai istrinya dan tahu bagaimana berterima kasih kepadanya. Tetapi di lain sisi dia juga sangat logik. Kebutuhan-kebutuhan untuk mendidik anak, menyertainya dalam kehidupan, tetap dia, dia tunaikan dengan baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, secara asal dalam Islam itu seseorang akan mendapat pahala seperti apa yang dia lakukan. Wa'allaih salil insan illa masa'ah. Surat An-Najam ayat 39. Manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Tetapi ini adalah hukum umum. Artinya ada pengecualian-pengecualian pula di situ. Di antaranya adalah tentang sedekah ini. Banyak sekali hadis di antaranya hadis dari Ibnu Abbas yang diribayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana seorang anak mengadu kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang wafat dia tidak ada. Apakah kalau dia bersedekah atas nama ibunya itu sampai? Kata Nabi, iya sampai. Atas hadis ini ada ulama yang berpendapat bahwa sedekah termasuk pengecualian. Boleh mengatasnamakan mahit untuk itu. Ada lagi yang berpendapat ini khusus kepada anak saja. Ini terjadi hilafnya di situ. Namun yang pasti ada pengecualian-pengecualian, amalan yang sampai. Namun yang paling baik adalah kita berterima kasih, mendoakan itu pasti sudah sampai. Luar biasa, insya Allah sampai ya. Insya Allah. Walaupun sudah nikah lagi Pak, itu jawabannya itu intinya. Jangan sampai menjadi penghalang juga. Betul. Jangan ada keraguan juga dalam hati. Allah ini maha segalanya ya. Maha tahu semua hati kita itu tahu banget Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari atri underscore my underscore munah. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa iya nih Pak Ustadz kalau orang mau meninggal itu sudah ada perasaan kalau dirinya itu meninggal. Bapak saya waktu mau meninggal sebelumnya minta saya sama Umi untuk menghafalkan doa kubur. Dia bilang saya cuma pengen doa ini. Nggak pengen apa-apa lagi. Selang seminggu Bapak saya meninggal. Nah ini mungkin Ustadz balapun orang langsung dijawab nih kita sama-sama. Karena ibu saya selalu ngomong begitu. Kalau saya mau ajak ke mana-mana Insya Allah panjang umurnya masih ada umur. Atau Insya Allah. Jadi saya masih teringat terus sampai sekarang gitu. Bagaimana itu penjelasannya? Beliau dikuburnya menjadi kuburan roda menriyatil jinnah. Amin. 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 Jaman yang murahmat Allah subhanahu wa ta'ala satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para jamaah atau kaum muslimin. Seseorang yang akan dijemput oleh malaikul maut atau akan meninggal dunia. Apakah memang ada tanda-tanda atau diberikan satu tanda-tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah keterangan kitab tentang mayid, tentang orang yang akan meninggal dunia. Bagi orang-orang sholih ketika beliau akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya. Artinya meninggal dunia ada kalanya memang diberikan satu gambaran. Bahwa dia akan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Sehingga ada sebuah ilham. Diilhamkan bahwa sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Hatinya sudah terasa akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala akan dijemput oleh malaikat. Itu sudah diberikan satu penggambaran. Ketenangan. Perasaan ya. Ada satu perasaan memang. Dan itu adalah pasti orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali-waliullah. Orang-orang sholih akan diberikan gambaran itu. Akan diberikan gambaran itu. Iya, 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 iya. Jadi, loh kok ada yang enggak? Ya ada yang enggak memang. Tapi banyak para wali-waliullah atau orang-orang sholih. Ya termasuk tadi tuh. Sudah pesen-pesen lah sebelumnya. Jadi Masya Allah. Jazakallah. Akhirnya kasih banyak juga buat yang sudah memikirkan pertanyaan. Dan ini sekarang nih Masya Allah ada info menarik nih buat jamaah yang udah pasti penasaran. Apa sih info menariknya? Saya minta izin dulu sama guru-guru kita. Mau izin guru-guru. Ini saya ada janji yang saya harus tunaikan kepada jamaah yang ada di rumah nih. Dari segmen satu saya udah sounding terus. Sampai tadi di awal segmen juga saya udah sounding lagi. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Jamaah yang ada di rumah. Ini waduh seneng banget. Nih kita lihat nih. Ya bukan saya senyum-senyum begini. Saya stres enggak ya. Saya enggak stres kok Alhamdulillah. Saya ini lagi sedekah sama jamaah yang ada di rumah. Kan senyum ini dalam Islam kan sedekah. Bener kan? Bener gak jamaah? Bener ya? Ini Masya Allah luar biasa. Nah bicara tentang senyum ya atau cerahnya ya apa senyum yang cerah. Buat jamaah yang ada di rumah sepertinya harus coba ini nih. Nah ini dia ini Masya Allah ini. Ini pelajaran mudah-mudahan buat kita ya. Ini dia pasta gigi Pepsodensiwak Nature Essential. Wah yang 100% ini bener-bener dari siwak asli. Kandungan siwak dan min pada Pepsodensiwak ini dapat menghilangkan plak dan merawat kekuatan gigi. Serta memberi kesegaran nafas hingga tahan lama. Pokoknya dijamin memberikan kebersihan luar dan juga dalam. Nah ini Pepsodensiwak ini jelas terjamin halal dan sudah mendapatkan perhargaan sebagai top brand halal awards dari LPPOM MUI loh. Oh jamaah ini Masya Allah senang banget ya. Dan gak cuma itu aja jamaah setiap pembelian Pepsodensiwak. Kita telah berdonasi untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu dalam program senyum berbagi berkah. Karena 2,5% dari laba penjualan Pepsodensiwak akan didonasikan untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu. Ini Masya Allah banget kan ya. Ini udah sehat berkah lagi. Nah makanya nih ya mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar gunakan Pepsodensiwak. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Nah sekarang nih ya buat jamaah yang ada di rumah kita mau bagi-bagi rejeki untuk satu orang jamaah yang ada di rumah. Senilai 2 juta rupiah. Ingat passwordnya. Kalau saya bilang Pepsodensiwak nature esensial. Penelpon cuma tinggal jawab. Insya Allah senyum indah penuh berkah. Berkah oke langsung aja kita tunggu telepon yang masuk. Sudah ada telepon yang masuk. Oke. Pepsodensiwak nature esensial. Halo Pepsodensiwak nature esensial. Insya Allah senyum indah penuh berkah. Alhamdulillah Masya Allah. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ya Ibu ya siap ya. Pertanyaannya kalau mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar gunakan A. Gula dan pemutih. B. Pepso dan Siwak. Ibu dari siapa dan namanya siapa Bu? Mohon izin. Nama saya Citra dari Jakarta. Dari Jakarta Ibu Citra. Oke langsung ya. Jawabannya apa Bu? Mohon izin. Sebetulnya B. Pepso dan Siwak. Pepso dan Siwak betul sekali. Selamat buat Ibu. Ibu mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dan jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Ingat ya mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar gunakan Pepso dan Siwak nature esensial. Insya Allah berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan berkah hadiahnya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Nah buat jauh yang ada di rumah nih setelah ini kita masih ada akan membahas lagi tentang tema kita. Pagi hari ini sayang tunggu aku disana ya. Nah bagaimana nih selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana bisa menghilangkan kesedihan jika buah hati yang kita cintai harus meninggal dikarenakan dipanggil Allah. Nah jangan kemana-mana kita akan membahas setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.